5 alasan Ronaldo segera gabung Real Madrid di musim panas 2022 Nomor 1 Faktor Terkuat Sebanyak 5 alasan Ronaldo segera gabung Real Madrid pada musim panas 2022 akan dibahas dalam hal ini Menurut topran mirror, Ronaldo dikabarkan akan dipinjamkan MD ke keplain pada musim panas 2022 demi ambil bagian di Liga Champion 2022-2023 Kemudian pada musim panas 2023, Ronaldo akan meneratangan kontrak baru bersama MD selama 1 tahun dengan opsi terpanjangan Saat ini, Atletico Madrid digadang-gadang bakal mendatangkan Cristiano Ronaldo Namun kecil peluang bagi Ronaldo gabung Atletico Madrid Dengan gabung Atletico Madrid, Ronaldo otomatis hinggang ke rival sekota Real Madrid Kepi yang pernah dibelanya dalam kurun waktu 2009-2018 Lantas, apa saja alasan Ronaldo segera gabung Real Madrid? Punya banyak uang Kegagalan mendapatkan kan Mbappe dari PSG Membuat Madrid masih punya cukup uang untuk menggaji Ronaldo Terlebih, menurut laporan media-media Inggris Ronaldo bersedia mendapatkan pemotongan gaji 30% demi meninggalkan MU Punya sejarah manis Ronaldo mempunyai sejarah manis di Real Madrid Dalam kurun waktu 2009-2018 Ronaldo mempersembahkan 15 trofi bagi Real Madrid Termasuk 4 gelar Liga Champion Pesipak bola 37 tahun itu Juga masih tercatat sebagai top score sepanjang masa Real Madrid Dari 438 pertandingan Ia mengemas 450 gol Madrid minim penyerang berkualitas Madrid minim penyerang berkualitas saat ini Benar, Madrid mempunyai Karim Benzema Namun, pelapis penyerang asa Prancis itu hanya sekelas Mariano Dias dan juga Borja Dikanakan itu Dikanakan itu, jika tak dimainkan bersamaan Ronaldo dan Karim Benzema bisa dimainkan bergantian Sebab usia Ronaldo dan Karim Benzema sudah tak muda lagi Sehingga gariskan dimainkan di seluruh raga yang dilakoni oleh Real Madrid Liga Champion Alasan Ronaldo ngotot ingin meninggalkan MU di karkah setan merah Absen di Liga Champion 2022-2023 Dengan hingkang ke Real Madrid Ronaldo otomatis mentas di Liga Champion musim ini Tampil di Liga Champion membuatnya bisa mempertahankan julukan yang dimilikinya saat ini Cristiano Ronaldo tercatat sebagai top skor sepanjang masa Dan pengoleksi trofi terbanyak di era Liga Champion Balon Dior Ronaldo disebut-sebut masih berambisi mengejar perolehan trofi Balon Dior sang rival abadi Lionel Messi Ketika ia mengemas lima trofi, Messi sudah mendulang putih golar Balon Dior bisa menipiskan jarak kontra Lionel Messi dengan memenangkan trofi Balon Dior 2023 Caranya dengan membantu Portugal juara Piala Dunia 2022 Dan mengantarkan Madrid Kampion di KCM 2022-2023 Sekedar informasi 4 dari 5 Balon Dior yang disabat oleh Ronaldo Didapatkan bersama Real Madrid Hazard dukungkan rimpin Sema untuk menangkan Balon Dior Madrid menjadi salah satu klub yang mampu tampil apik sekali diskusi sendiri sepanjang musim Hal tersebut terbukti dengan 2 gelar yang mereka menangkan Yakni La Liga dan Liga Champion Selain taktik dan strategi tepat yang digunakan kalau Ancelotti Performa para pemain pun layak mendapatkan apresiasi lebih Termasuk diantaranya Karim Benzema Yang menjadi sosok penting di lini depan Dan sukses memborong 44 gol dan 15 asis dari 46 laga Hal ini tentu membuat striker asap rancis itu diunggukan untuk memenangkan Balon Dior Salah satu rekan setimnya di Real Madrid dan Hazard Juga mendukung Benzema untuk memenangkan gelar individual paling bergensi bagi para pesepak bola itu Saya pikir Karim Benzema layak untuk memenangkan Balon Dior Kalian semua tahu Tidak ada keraguan sedikitpun soal hal itu Saya pikir Benzema layak memenangkan Balon Dior Penghargaan Balon Dior baru akan dihilat pada 17 Oktober mendatang Madrid disebut sudah selesaikan pembaruan kontrak trio pemain Brazil Menurut pewarta asal Italia itu Ketikanya telah menanatangani kontrak baru di Los Blancos Namun pengumuman resmi bergantung kepada papan klub Dilansir dari tweetanya di Twitter Romano mengklaim bahwa Edermilito akan menantangani kontrak baru berdua si 6 tahun Dengan disertai klausur liris bernilai 500 juta euro Rodigoes juga diikat hingga Juni 2028 Dengan klausur liris yang mencapai 1 miliar euro Sedangkan Finisius Junior Dikontrak hingga Juni 2027 Dengan nilai klausur liris yang serupa dengan Rodigo Perpanjang kontrak ketiganya memang sudah diharapkan perlaksana Dan Rodigo pernah mengafirmasinya pada awal bulan Juli ini Bahwa ia hendak mencapai perpanjang kontrak setelah mengalami musim yang luar biasa Ketiga pemain asal Brazil ini Merupakan tokoh kunci dibalik ke segi Santri Amadir Meraih 3 gelar prestisius di musim lalu Yaitulah Liga, Liga Champion dan Piala Super Spanyol Milito 24 tahun merupakan adilan di jantung pertahanan Hampir selalu tambah di setiap laga hingga mencatatkan total penampilan 50 pertanian pada musim lalu Diselingi oleh cerotan 2 gol dan 3 asis Sedangkan Finisius mengalami musim terbaiknya di Madrid pada musim lalu Dengan menjadi pencetak gol terbaiknya kedua setelah Karim Benzema Dari 52 kali bertanding di Semua Acang Penyerang berusia 22 tahun ini Mengukir 22 gol dan 20 asis Itu juga menjadi musim terbaik bagi Rodrigo 21 tahun yang mencatatkan total 49 penampilan di Semua Acang Mengukir 9 gol dan juga 10 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!